Bersama di Kekrabuana Anak-anakku sekalian tentunya dengan kelas yang lebih tinggi Kalian harus memiliki semangat yang lebih tinggi lagi Kalian harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi Dengan disiplin pada diri sendiri untuk tentunya mendapatkan hasil yang terbaik Untuk kali ini di pelajaran yang pertama Di KD yang pertama kita akan mempelajari Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban hak warga negara Berat banget Kalau dilihat dari materinya Kenapa? Karena ini memang masih saja terjadi Negara Indonesia, negara demokrasi Negara yang berdasarkan pada pemerintahan oleh rakyat Kalau Abraham Lincoln katakan Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Ini kembali lagi Rakyat yang membentuk, rakyat yang mengerjakan, rakyat pula yang akan menikmati Jadi kalau misalnya kita menjadi orang Indonesia Warga negara Indonesia Semua yang terjadi disini apa? Semuanya berawal dari pilihan kita Karena kita kalau dalam pemilu yang melaksanakan kita Yang memilih kita Dan kita juga akan melaksanakan hasilnya Kalau hasilnya tidak bagus, siapa yang misalkan? Tentunya kita introspeksi dong Ini, kalian sudah di kelas 12 Harus lebih paham Sebelum kalian terjun ke dalam masyarakat secara utuh Kalian dipersiapkan disini How to be a good citizen Inilah yang selalu Pelajaran pendidikan keluarga negara ini memang ada Membentuk karakter Menjadikan manusia Indonesia Semua warga negara Indonesia menjadi apa? Warga negara yang bertanggung jawab Warga negara yang baik A good citizen Oke, kalian lihat pada slide berikut Ini kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Masih banyak Kalau kalian perhatikan ini Kita sering melihat yang namanya demo Mendengar Menyaksikan Sebetulnya apa sih? Memang demonstrasi itu part of Negara demokrasi Tapi itu untuk pada level yang Kalau sudah tahap pertama, kedua, dan sebagainya Sudah dilalui Sehingga terjadi demonstrasi Pastinya itu adalah tahap akhir Yang sebetulnya Diharapkan tidak perlu sampai demonstrasi Sudah ada kesepakatan Sudah ada pembicaraan Lobby, dan sebagainya Karena apa? Kalau demonstrasi itu akhirnya banyak sekali Dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Next, akan kita lihat Kompetensi dasar Di sini Menganalisa nilai Pancasila Terkait kasus pelanggaran hak dan pencipan Pada materi kali ini Kompetensi dasar yang akan kita pelajari Serta tujuan pembelajarannya apa saja Setelah kita mempelajarinya Kamu bisa lihat di slide berikut Dan berikutnya adalah Kita akan cermati gambar berikut ini Lihat ya Ada beberapa anak Dengan seragam sekolah Kemudian ada anak-anak yang lain Berpapasan Mereka bawa karung Mau mencari barang-barang bekas Satu Gambaran Yang saya pikir ini Betul-betul sangat Menyentuh hati kita Ternyata masih ada Yang seperti ini Di Indonesia Padahal kalau kita tahu Mendapatkan pendidikan Itu adalah salah satu hak Di Indonesia ini Hak anak-anak Untuk belajar Nantinya kamu bisa Mengidentifikasi Dari Gambar ini Apa yang ditunjukkan di sana Relevansinya dengan hak dan kewajiban kita Sebagai warga negara How grateful you are Bagaimana gak bersyukur kalian Dengan kondisi seperti ini Di rumah sampai Santai dan sebagainya Kamu masih bisa belajar Nah kalau kita lihat dari kamar ini Jangan hanya kasihan Tapi kita melihat Ternyata masih ada loh Kondisi yang seperti ini Menjadi introspeksi kita Terutama kelas 12 Bekal kamu nanti Terjun ke masyarakat Melihat Semuanya Next Makna hak dan kewajiban Ya Di kelas 11 kan Manda sudah bilang Hak itu adalah Segala sesuatu yang kita terima Segala sesuatu yang bisa kita lakukan Karena itu adalah Sudah hak kita Sedangkan kewajiban Semua yang harus kita laksanakan Jangan hanya Menuntut hak Tanpa melaksanakan kewajiban Kewajiban Kita sebagai warga negara Bayar pajak Misalnya Itu sudah seharusnya Kalian Kewajibannya Sebagai seorang Siswa Yang sudah mendapatkan Pembelajaran Sudah mendapatkan hak Kewajibannya apa ya Jawab Masing-masing Itu perbedaan Antara hak dan kewajiban Warga negara yang baik Akan melaksanakan kewajiban Baru Menuntut haknya Itulah juga orang yang bijaksana Next Menurut Profesor Notonegoro Seperti slide berikut Beliau mengatakan Hak adalah Kekuasaan untuk menerima Dan melakukan sesuatu Dan melakukan sesuatu Itu benar kita Hak kita Harus tahu nih Supaya menuntut hak Hak apa Yang seperti apa Dan jangan lupa Hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain Makanya pelaksanaan hak itu harus bertanggung jawab Kenapa dikatakan bertanggung jawab Harus juga memperhatikan hak orang lain Saat kita bicara Kalau orang lain lagi bicara Hargai Itu hak orang Super bicara Karena kita pun akan minta diperlakukan hak yang sama Next Menurut Kurniat Mantel Beliau juga mengatakan Ini salah satu di Indonesia juga Mungkin kamu bisa lihat ya Gambar di slide Bagaimana anak-anak Di foto-foto tersebut Dilibatkan Yang sebetulnya anak-anak Tidak perlu dilibatkan Karena mereka gak tahu hidup mereka Di masa kanak-anak Itu adalah Bagaimana mereka hidup bahagia Bahagia levelingnya Bahagia lahir batinnya Kalau dieksploitasi seperti ini Yang salah siapa Kembali lagi kepada orang-orang yang Sudah kuat Orang tuanya Di sekitarnya Seperti anak Itu harus turut bertanggung jawab Ini Ini ada di slide beberapa kewajiban Kamu lihat tuh ya Gambar-gambar yang ada di sana Yang pertama Kewajiban kita apa? Mematuhi aturan Mematuhi aturan Aturan itu sama dengan hukum Sama dengan tata tertib Dimanapun Ya di seluruh dunia Pasti punya aturan Pasti punya hukum yang berlaku Ada pepatah yang matahkan Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Itu adalah ungkapan Bahwa kita harus menghargai Kita harus mematuhi aturan Atau hukum Dimanapun kita berada Ini harus kamu perhatikan Harus diingat terus Jadi kemanapun kalian akan aman Kenapa? Karena kita mematuhi aturan Orang yang merasa tidak aman Kenapa? Breaking the rules Being a troublemaker Tidak mengikuti aturannya Ketakutan sendiri Kalau orang yang mengikuti aturan Tidak perlu takut Kan gitu Nah ini Nah salah satunya kamu lihat Tadi gambar-gambar di bawah ini Aturan Kemudian pembelaan Turut serta dalam Melaksanakan Apa? Upaya pembelaan negara Baik Kalau tadi kita mematuhi aturan Dimanapun kita berada Kalau kita lihat di slide ini Contoh Kamu lihat Ada seseorang Dengan pakaian Seragam Tentara Bagaimana Mereka Yang namanya Tentara Nasional Indonesia Tugas dan kewajiban mereka Menjaga Keamanan Ketahanan Tanah air Dan itu sebetulnya Tidak hanya Tentara Tapi kita warga negara Indonesia Kita pun berhak Dan wajib ikut serta Dalam usaha Pembelaan negara Seseorang Kamling lah yang kecil Kita juga Harus dipahami Justru Hakyat Indonesia Yang luas ini Mereka harus mampu Menjadi garda terdepan Untuk Menjaga Keutuhan Tanah air NKRI Harga Mati Contoh yang lain Kewajiban kita Menghormati Hak asasi Orang lain Contoh yang kecil Kalau lagi ngantri Yang ngantri Sesuai dengan Ngantrian Gak ada tuh Nyelak-nyelak Contohnya Seperti Hal yang sepele Yang kita lihat Dalam keseharian Tapi disitu Kita akan Dinilai Seperti Apakah Good citizen Are Bad citizen And all Is up to you Ini Pembatasan Sosial Seperti sekarang PSBB Ya Di era COVID-19 Seperti ini Masih begitu Banyak orang Yang tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Keep the distance Jaga jarak Where the must Masih banyak Kalau orang Tidak melaksanakan Ya kan Kicip tangan Dan sebagainya Anak-anak TK Anak-anak kecil Kita lihat Dan kita saksikan Di televisi Di media Mana pun Itu mereka sudah dilakukan Berarti Anak yang lebih besar pun Sudah punya Kesadaran Saat ini Memes dikatakan Di masa COVID-19 If you save your life It means you save others With the protocol Di manapun Ini Contoh-contoh Wajiban Yang harus kita laksanakan Harus dipahami Berikutnya Nggak ada penut Profesor Nata Negara Pengertian Kewajiban Seperti apa Kalian bisa baca Keterangannya Pemesnya sudah jelaskan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Laksanakan itu Tunjukkan That you are A good citizen Bentuk Bentuk kewajibannya Tata tertib Disiplin Dalam berkendara Pake helm Kadang-kadang Sesat Sampai ditilang-tilang Akhirnya Menyalahkan aturan Bargaining Buat aturan Itu Kalian harus memahami Next Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban Warga negara Menurut Undang-undang dasar 45 Itu sudah Menjadi Kewajiban Yang mau Nggak mau Harus Dilaksanakan Indonesia Negara Demokrasi Salah satu Ciri Negara Demokrasi Jaminan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Itu sudah Tertera Bahkan dalam Pembukaan Undang-undang dasar 45 Makanya Pembukaan Undang-undang dasar 45 Itu juga Dianggap Sebagai Piagam Hak asasinya Bangsa Indonesia Kamu bisa Lihat Dicek lagi Kenapa disebut Piagam Hak asasinya Karena dari Alinia pertama Sampai Alinia keempat Kita bisa Baca Bagaimana Hak asasi Menjadi Hal penting Dalam Pelaksanaan Ketakaan Negaraan Indonesia Next Ini Contoh-contoh Haknya Memesi Tadi sudah Jelaskan Juga Di depan Hak hidup Hak berkeluarga Boleh saja Mendapatkan Keadilan Dalam Hukum Dan Pemerintahan Itu hak kita Boleh jadi Siapa saja Boleh Bekerja Tapi Jangan Apa-apa Kalau Mau bekerja Tidak bisa Dan sebagainya Terus kita Nyalain Nyalain Pemerintah Nyalain Negara Saya Tidak Dapat Kerja Padahal Pemerintah Sudah-sudah Menciptakan Tenaga Kerja Itu Adalah Bagaimana Kalian Mau Berkompetisi Bersaing Berarti Apa Kemampuan Diri Kita Harus Ditingkatkan Kalau Kita Mau Mendapatkan Terbaik Kalau Cuma Males-malesan Cuma Untuk Seperti Yang Dikatakan Presiden John F. Kennedy Salah Presiden Amin Jangan Tanyakan Apa Yang Sudah Negara Berikan Tapi Tanyakan Pada Diri Kita Apa Yang Sudah Kita Laksanakan Apa Yang Sudah Kita Kerjakan Untuk Negara That's What The Good Citizen Doing Kita Yang Laksanakan Negara Menyediakan Kompetisi Selalu Ada You Have To Fight For The Future Oke Disini Ada Quiz Yang Nantinya Akan Kita Diskusikan Di Classroom Tentunya Kita Berharap Semuanya Dan Kalian Juga Memahami Apa Yang Sudah Kita Pelajari Saat Ini Sekian Perjumpaan Dengan Memhesti Dan Kita Akan Bertemu Kembali Pada Materi Pendidikan Keluarga Negaraan Selanjutnya Taff